Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, inilah dia, UNES Green School Ranking. Bapak Ibu, inilah dia, UNES Green School Ranking. Pentingnya pelestarian lingkungan mendorong Universitas Negeri Semarang untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam agar terus lestari. Sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional, UNES menegukan diri menjadi perguruan tinggi yang secara aktif melakukan upaya konservasi sumber daya alam, lingkungan, seni dan budaya, serta nilai dan karakter. Lahir dari kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, UNES, Megagas UNES Green School Ranking, UGSR, Pemeringkatan Sekolah Hijau, versi UNES tingkat nasional. Inilah perobosan Universitas Negeri Semarang dalam mengimplementasikan nilai-nilai konservasi dan membumikan pelestarian arus utama kebijakan pendidikan. Bapak-Ibu tamu undangan, itulah dia video profil tentang UNES Green School Ranking, atau yang kami singkat sebagai UGSR. Merupakan acara publikasi pemeringkatan sekolah di Indonesia yang diselenggarakan secara tahunan. Acara ini dipelopori oleh UPT Pengembangan Konservasi Universitas Negeri Semarang dengan menilai sekolah berdasarkan komitmen dan tindakannya terhadap penghijauan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mempersiapkan ajang tersebut, maka kami bekerja sama, salah satunya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, mengundang Bapak-Ibu semua dalam acara ini Sosialisasi UNES Green School Ranking Tahun 2022. Dan tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyapa dan terhormat Bapak Dr. Haji Tabrani MPD Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua UPT Pengembangan Konservasi atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber kita Bapak Asep Purwoyudi Utomo MPD, serta yang kami hormati seluruh kepala sekolah, guru maupun staff SMP SMA Sederajat di Provinsi Banten yang hadir dalam acara ini. Dan mohon izin Bapak-Ibu untuk bergabung dalam acara ini dua sekolah dari Provinsi Bali, yaitu SMK Negeri Tiga Denpasar, ada Ibu Eka Setia Dewi, selamat pagi, dan juga SMA Negeri Dua Kuta Selatan. Terima kasih sudah bergabung dan perkenalkan saya Bekti yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan agar acara ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, mari sejenak kita memajatkan doa dalam hati menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa kami silahkan. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa nanti menjelang akhir acara, Panetia akan mengirimkan link grup WhatsApp bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti ajang nasional ini. Dan juga kami akan mengirimkan link panduan UGSR tahun 2022 serta link presensi. Jadi kami mohon berkenan kepada Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Dan langsung saja mata acara pertama yaitu Sambutan Kepala UPT Pengembangan Konservasi. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Eki Yardi, SPD-MPD. Kami silahkan Bapak Eki. Baik, terima kasih Mbak Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Trabani MPD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebegalaian Provinsi Banten, atau yang mewakili. Yang kami hormati, para subkoordinator di lingkungan UPT Pengembangan Konservasi, Universitas Negeri Semarang. ada Pak Petuh, ada Mas Asep, dan Mas Fatoni. Yang kami hormati, Bapak-Ibu, peserta perwakilan dari sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tak lupa juga kepada Bapak-Ibu, peserta perwakilan sekolah dari Provinsi Bali, yaitu dari SMK Negeri 3 Denpasar dan SMA Negeri 2 Kuta Selatan yang pada kesempatan hari ini, karena jumlahnya hanya dua, sehingga supaya efektif waktunya, kita gabung dalam acara sosialisasi ini dengan Provinsi Banten. Bapak-Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT, karena pada sampai dengan detik ini kita masih banyak diberikan berbagai penikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga Alhamdulillah kita bisa bertemu secara daring dalam acara sosialisasi UNESCO Ranking tingkat nasional dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, Ibu Kepala UPT Pengembangan Konservasi UNESCO, dalam hal ini adalah Ibu Prof. Dr. Insinyur Amin Rtoningseh MSI, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak dapat hadir di tengah-tenang kita. dikarenakan pada saat yang sama, beliau mendapatkan tugas di Kalimantan, dan posisi beliau saat ini ada di tengah-tengah hutan, sehingga jaringan internetnya tidak tersupport secara baik. Untuk itu, beliau menugaskan sayang untuk memakmuli dalam acara ini. Selanjutnya, beliau juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya, terutama sekali kepada Bapak-Polai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yang telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk memasilitasi kegiatan sosialisasi ini dengan baik. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk menjalin kerjasama di masa-masa yang akan datang. Bapak-Ibu yang kami hormati, kegiatan UNESCO Ranking Tingkat Nasional ini meruakan agenda kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun, dan pada tahun 2002 ini memasuki tahun yang kedua. Selanjutnya, mari kita berdoa bersama-sama agar pelaksanaan sosialisasi kegiatan UGSR ini dapat berjalan secara baik dan maksimal, dan dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Dan kami berharap kegiatan sosialisasi ini meruakan awal Bapak-Ibu mengenal UGSR. Dan selanjutnya nanti pada akhirnya dapat bergabung untuk berpartipasi sebagai peserta. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten untuk memberikan sambutan. Apakah Bapak Dr. Hacita Berani MPD sudah bergabung? Atau mungkin ada yang mewakili? Baik, mungkin belum bergabung, tidak masalah. Acara kami lanjutkan. Bapak-Ibu hadir yang berbahagia. Acara akan kami lanjutkan dengan penyampian informasi mengenai UGSR tahun 2022. Kami silakan langsung saja Bapak Asep Perwo Yudi Utomo, SPD-MPD, Subkoordinator Bidang di UPT Pengembangan Konservasi. Pak Asep? Terima kasih. Sudah siap? Suara saya ntar dengar jelas? Sudah jelas, Bapak. Silakan, Pak. Baik, mohon izin share terlebih dahulu. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Tabrani, MPD, atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak UPT Pengembangan Konservasi, Profesor Dokton Insinyur Amin Retoning Sih, MSI, atau yang mewakili yang dalam hal ini adalah Bapak Eki Yati, MPD. Kemudian rekan-rekan saya, Pak Tegu, Pak Pak Tony, dan tim UPT Konservasi, serta Bapak-Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili di Provinsi Banten. Serta di sini ada juga perwakilan dari sekolah yang berasal dari Provinsi Bali. Selamat datang di kegiatan sosialisasi pemerintah, pemerintahan sekolah hijau versi UNES tingkat nasional. Baik Bapak-Ibu, pernautan nama saya Sepurwo Yudhutomo. Saya adalah salah satu subkoordinator di UPT Pengembangan Konservasi UNES yang pada kesempatan kali ini mendapat tugas untuk mensosialisasikan kegiatan ini dan harapannya Bapak-Ibu nantinya setelah sosialisasi ini dapat bisa bergabung. Bagi Bapak-Ibu yang mungkin dalam proses nanti sosialisasi ada kendala dalam proses menyimak atau mengetahui kegiatan-kegiatan hari ini nanti kegiatan ini juga akan di publikasikan melalui YouTube. Informasi-informasinya nanti akan bisa diulang ya Bapak-Ibu sehingga Bapak-Ibu yang terlambat mengetahui informasi dapat nanti menyimak kembali di YouTube. Jadi nanti jangan lupa bergabung di grup ya Bapak-Ibu sehingga informasi-informasi terbaru atau informasi terkait dengan kegiatan ini bisa diperima dengan baik. Baik Bapak-Ibu, ada beberapa hal dasar yang pastinya harus kami sampaikan karena memang ini program baru ya dua tahun, tahun kedua maksud saya sehingga kami sebagai tim panitia ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu UGSR. UGSR itu singkatan Bapak-Ibu dari UNES Green School Ranking. Nah ini merupakan pemberingkatan secara daring Bapak-Ibu terhadap keperlanjutan visi, misi, program berbasis konservasi dan pelestaran lingkungan yang diterapkan di tingkat SMP sederajat maupun SMA derajat. Jadi Bapak-Ibu kegiatan ini nanti pemberingkatannya dilakukan secara daring dan dilakukan melalui sistem atau aplikasi yang sudah kami siapkan nantinya. Nah dalam kegiatan ini sekolah itu nantinya akan mengisi kuisioner yang berisi parameter-parameter mengenai ketercapaian visi, misi, dan program yang bawasan konservasi dan pelestarian lingkungan pada sistem yang dikelola oleh UNES tersebut. Jadi Bapak-Ibu tidak mengirim berkas yang sifatnya hard sehingga nanti biayanya tidak terlalu tinggi karena semuanya menggunakan sistem yang bisa diakses di tempat Bapak-Ibu semuanya. Baik, mungkin ada yang bertanya Pak ini mengapa kok perlu mengikuti kegiatan UGSR? Apa menariknya? Karena saya yakin betul Bapak-Ibu juga pernah mengikuti kegiatan-kegiatan lain atau sekolah Bapak-Ibu itu pernah mengikuti forum-forum yang mungkin sudah lebih terkenal. Tapi dalam hal ini kami ingin memperkenalkan sesuatu yang baru dan memiliki harapan. Nah ini UNES mengajak sekolah untuk melakukan evaluasi seberapa jauh implementasi sekolah hijau dijalankan di pihak sekolah. Itu yang pertama Bapak-Ibu mengapa perlu mengikuti UGSR. Kemudian yang kedua adalah melalui evaluasi ini harapannya sekolah mampu melihat keunggulan dan kelemahan dari program konservasi yang berjalan atau program kegiatan sekolah hijau yang berjalan. Jadi Bapak-Ibu bisa nanti dapat mengukur oh ternyata ada hal yang kurang begini sehingga nanti bisa dikuatkan. Jadi ini menjadi sarana untuk meningkatkan ya meningkatkan apa istilahnya di dalam konsep sekolah hijau yang ada yang mungkin sudah diprogramkan dan harapannya ini akan memiliki peran ya sekolah memiliki peran terhadap pelestarian lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengetahui evaluasi ini sekolah diharapkan senantiasa melakukan perbaikan dan secara berkelanjut. Itu hal-hal yang mungkin menjadi dasar mengapa perlu UGSR ini kemudian diikuti oleh sekolah. Kemudian yang selanjutnya apa tujuan dari UGSR ini? Nah ini yang pertama adalah meningkatkan peran serta UNES dalam mewujudkan visi sebagai universitas berwawasan konservasi di kalangan sekolah. Jadi UNES itu memiliki visi besar di kampus yaitu berwawasan konservasi dan berikutasi internasional. Kemudian yang kedua adalah menjadi simultan terhadap tumbuh kembangnya budaya dan kebijakan wawasan konservasi di institusi sekolah menengah. Karena kami sebagai XLPTK memiliki peran juga ke sekolah-sekolah di skala nasional untuk memberikan konsep-konsep yang memang kami kuatkan di kampus yaitu salah satunya terkait dengan wawasan konservasi atau wawasan lingkungan. Dan yang berikutnya adalah memberikan pemerintahan terhadap sekolah-sekolah yang memiliki partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan. Harapannya nanti Bapak-Ibu, sekolah-sekolah Bapak-Ibu nanti punya parameter untuk bisa menunjukkan oh ternyata kami sudah bagus dalam hal ini dan nanti bisa ditimpatkan. Dan Bapak-Ibu kami tidak menjadikan ini sebagai ajang untuk bersaing seperti oh ini berarti yang sekolah lain lebih buruk bukan? Tapi kita akan mengukur supaya kita akan menjadi lebih baik dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Nah siapa yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan UGSR ini? Yang pertama adalah di sini kita poin yang pertama adalah UNES Green School Rangie itu ditujukan bagi sekolah-sekolah yang berkomitmen dalam memajukan konservasi dan pelestarian lingkungan hidup melalui program-program yang dipergiatannya. Dan sekolah partisipan adalah sekolah tingkat menengah SMP dan SMA atau sederajat dan asal sekolah dari seluruh wilayah ini. Jadi Bapak-Ibu dengan kegiatan sosialisasi ini sebenarnya kami ingin mengajak Bapak-Ibu untuk ikut serta bergabung dalam kegiatan ini. Baik tingkat SMP maupun SMA. Kebenaran pada tahun ini kami memang belum memisahkan ya. Jadi harapannya nanti kalau semakin banyak besertanya baru kemudian nanti kita analisis atau menegak evaluasi apakah bisa mengisahkan itu. Tapi untuk saat ini Bapak-Ibu sekolah yang memiliki komitmen kemudian memiliki keinginan untuk berpartisipasi silahkan berpartisipasi. Bapak-Ibu sekolah apapun kondisinya saya rasa bisa ikut begitu Bapak-Ibu. Tidak harus istilahnya bagus begitu. Tapi bagaimana Bapak-Ibu nantinya akan berperan. Semua peserta nanti harapannya akan mendapat sertifikat ya, sertifikat sekolah hijau dengan kriteria masing-masing Bapak-Ibu. Jadi harapan itu nanti menjadi pemacu semangat bagi sekolah untuk menunjukkan bahwa ada komitmen. Karena kalau kita memiliki komitmen artinya kita punya usaha untuk ikut serta dalam pelestarian lingkungan. Dan itu akan lebih luar biasa. Apalagi di sekolah-sekolah yang Bapak-Ibu tempatik itu merupakan sekolah-sekolah yang adiwiata. Sehingga saya kan betul memiliki potensi besar dalam hal-hal yang bersifat berkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Ini manfaat mengikuti UGSR, evaluasi diri atas keberhasilan program. Kemudian di sini kita pahami sebagai dengan mengikuti pemerikatan ini, sekolah akan mampu mengukur seberapa jauh program-program konservasi dan kepedulian lingkungan yang telah diterapkan selama ini. Kemudian yang kedua adalah pengakuan nasional Bapak-Ibu, program pemerikatan terbuka untuk diikuti oleh sekolah seluruh Indonesia. Dengan demikian hasil yang diperoleh akan dipublikasikan sehingga sekolah akan mendapatkan pengakuan secara nasional tentang visi konservasi dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kesadaran tentang permasalah lingkungan. Ini sebuah harapan Bapak-Ibu, jadi pemeringkatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran. Jadi bukan sekolah yang dinilai oleh kami saja, tapi kita sama-sama membangun kesadaran sebenarnya. Mengajak bersama-sama, walaupun sebenarnya sekolah Bapak-Ibu juga sudah sangat luar biasa dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lingkungan, tapi kami akan sama-sama atau kita sama-sama berproses dengan cara yang mungkin nanti akan saling bersinergi. Oleh karena itu, dengan pemberingkatan, sekolah akan terdorong untuk mengimplantasikan secara lebih lanjut program terkait dengan konservasi dan lingkungan. Nah, ada perubahan dan aksi sosial yang diharapkan di sini, yaitu setelah mengetahui keumulan dan kelemahan penerapan program konservasi sekolah diharapkan akan ada perubahan dan aksi sosial yang lebih nyata. Dan ini penting saya rasa untuk edukasi, untuk pendidikan di sekolah, sehingga nanti bisa lebih baik dalam hal lingkungan. Dan ini juga tidak kalah penting Bapak-Ibu. Jejaring Bapak-Ibu. Bapak-Ibu nanti akan terkoneksi dengan UNES Bapak-Ibu, seandainya suatu ketika Bapak-Ibu berkomunikasi dengan UNES sebagai lembaga pendidikan, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan dan sebagainya, ini menjadi jejaring Bapak-Ibu. Tapi selain itu, selain itu dengan mengikuti pemerikatan ini, sekolah yang memiliki kesamaan visi dalam konservasi dan pelaksanaan akan saling terhubung. Nah, nanti akan makin memudah antar sekolah untuk melakukan sharing ya, atas program konservasi yang dikembangkan. Bahkan bukan hanya itu, Bapak-Ibu. Bisa jadi hal-hal lain yang di luar konservasi itu akan terjalin ketika saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Nanti Bapak-Ibu akan mendapatkan hal-hal yang semacam itu. Baik, ini secara singkat Bapak-Ibu terkait dengan apa sih yang nanti akan dinilai atau akan diperingkatkan atau apa yang kemudian menjadi acuan dalam kegiatan ini. Ada enam indikator, Bapak-Ibu. Yang indikator ini nanti akan lebih jelas yang akan ada di panduan. Saya sekilas saja mengulas. Di sini ada enam indikator yang kami nanti akan tanyakan. Yang pertama adalah di sini ada, saya ke sisi kiri dulu ya, ini sebenarnya tidak urut ya. Yang pertama adalah pendidikan, Bapak-Ibu. Pendidikan, jadi ada pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan konservasi ya, atau kegiatan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah energi dan perubahan iklim. Jadi upaya-upaya terkait dengan bagaimana kita mengelola energi dan bagaimana kita mengantisipasi perubahan iklim yang saat ini. Kemudian pengelolaan air, kemudian pengelolaan sampah, kemudian tapak infrastruktur atau apa namanya, perwajahan ya, atau kemudian yang bentuk fisik ya, di sekolah, kemudian transportasi yang dilakukan. Jadi enam hal inilah yang harapannya nanti diimplementasi atau dan dievaluasi sebagai satu indikator UNES Green School Banking. Tahapannya begini, Bapak-Ibu, dimulai dari sekarang, atau sebenarnya sekarang ini kan sudah beberapa minggu yang lalu sebenarnya, kami sudah membuka pendaftaran dan pengisian parameter itu sampai nanti tanggal 26 Oktober, Bapak-Ibu. Jadi masih kurang lebih satu bulan ke depan, Bapak-Ibu yang berminat, dan saya yakin betul Bapak-Ibu sangat berminat ini untuk bisa bergabung dengan kami, bisa mendaftar dan mengisi parameter UGSR. Lalu nanti setelah itu, ada tim verifikasi dan tim validasi ya, parameter UGSR 2020 oleh tim penilai UGSR yang nanti akan ditunjuk oleh tim UNES. Dan harapannya nanti tanggal 30 November tahun 2022 akan dilakukan pengumuman. Nanti pengumumannya, kita akan melihat kondisinya ya. Tahun lalu kami memiliki secara daring, karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk secara daring. Tapi konsep-konsep, prinsipnya bahwa kami merancang kegiatan-kegiatan ini secara daring, dan nanti ketika dibutuhkan akan ada kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya untuk menguatkan ya Bapak-Ibu. Nah, ini tahapan UGSR ini. Nah, ini Bapak-Ibu di mana mendaftarnya, ini ada websitenya. Bapak-Ibu bisa membuka di ht.tps.2 garis miring-garis miring gsr.unes.ac.id Ini diklik, kemudian di situ akan muncul berbagai apa namanya, petunjuk nantinya ya. Dan kalau ingin mengetahui detailnya, bisa mengunduh panduan. Di situ bisa di download panduan, nanti akan muncul panduannya. Dan harapannya nanti Panitia bisa nge-share panduannya di chat ya. Nanti Panitia ini akan nge-share supaya lebih mudah. Tapi kalau nanti mau mengunduh sendiri juga boleh Bapak-Ibu di website tersebut ya. gsr.unes.ac.id itu adalah sistem kami. Nah, ini juga ada cara cara apa namanya istilahnya profil dan panduan dalam bentuk YouTube ya. Bapak-Ibu nanti bisa masuk ke channel YouTube kami, yaitu UPT Pengembangan Konservasi. Di situ akan ada satu video linknya begitu ya. Nanti bisa diketik Bapak-Ibu. Saya melafakannya agak susah nanti kalau Bapak-Ibu ingin mengulang lagi nanti di channel YouTube kami nanti. Kemudian atau nanti kalau memang Bapak-Ibu penasaran bisa bergabung di grup kami sih Bapak-Ibu. Sehingga nanti banyak informasi yang bisa dikabung. Bapak-Ibu tahun lalu kami sudah menyelenggarakan tapi masih belum maksimal karena pesertanya juga belum maksimal. Ini juara-juaranya dan luar biasa komitmen dari masing-masing sekolah yang sudah menjadi juara. Kemudian Bapak-Ibu monggo ini ini yang mau bergabung ke grup ada BA grup kemudian ada kontak panitia di situ nomornya silakan dicatat ini Mbak Eli ini nomornya 085-640-176-700 atau langsung pakai barcode ya Bapak-Ibu barcode ini nanti akan membawa Ibu ke grup UNES Green School Ranking Indonesia. Nanti kalau ternyata penuh akan ada grup yang kedua nanti akan muncul grup yang kedua yang nanti akan dibentuk. Semoga Bapak-Ibu yang masuk grup itu siapa begitu ya perwakilan atau kepala sekolah atau tim tim apa namanya ya tim Adiwiyata atau tim sekolah hijau dan sebagainya bisa masuk ke grup itu sehingga bisa saling sharing begitu ya Bapak-Ibu dan harapan besar kami mengajak Bapak-Ibu semuanya ini yang luar biasa bisa bergabung di UGSR ini. Kemudian ini contoh-contoh dokumentasi ini YouTube kami begitu ya ini ada beberapa dokumentasi dan inspirasi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di UPT pengembangan konservasi kemudian ini kegiatan lokal karya yang dilaksanakan tanggal 25 Agus tahun 2002 kemarin Bapak-Ibu ini diikuti oleh para peserta di seluruh Indonesia Bapak-Ibu tapi mungkin ketika Bapak-Ibu belum bergabung sehingga kami belum punya akses untuk mengundang Bapak-Ibu harapan besar nanti bergabung dan kalau ada momen seperti ini barangkali bisa hadir di UNES atau mungkin kegiatannya tidak harus di UNES ya Bapak-Ibu atau mungkin dilaksanakan secara daring jadi bisa bervariasi ya sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan kebutuhan barangkali itu gambarannya kemudian ini juga contoh-contoh kegiatannya ini sharing session kemudian kebetulan setelah kegiatan Bapak-Ibu peserta itu berkunjung ke tempat-tempat kami ada rumah inovasi kemudian pengelolaan hidroponik kemudian ada pengelolaan sampah kemudian kami juga ada transportasi internal menggunakan mobil listrik Bapak-Ibu sehingga bisa jalan-jalan di sekeliling kampus menggunakan mobil tersebut jadi ayo Bapak-Ibu nanti setelah kegiatan ini bisa bergabung ya bersama di dalam UGSR dan harapan besar semuanya ya semua Bapak-Ibu di sini bisa bergabung sekali lagi kalau Bapak-Ibu tadi yang terlambat berapa namanya masuk nanti penjelasannya bisa diulang lagi di Youtube begitu Bapak-Ibu dan harapan besar nanti bisa bergabung begitu pengantar atau sosialisasi yang dapat kami sampaikan saya kembalikan lagi ke Wara terima kasih dari saya baik terima kasih Bapak Asep Purwoyudi Utomo baik Bapak-Ibu yang kami hormati mungkin pasti akan ada banyak pertanyaan atau diskusi kami silakan Bapak-Ibu yang ingin bertanya atau memberikan apapun itu kami silakan untuk memberi raise hand kami silakan bagi Bapak-Ibu yang bertanya boleh raise hand dan sebelum itu mungkin Bapak Asep sebagai gambaran saja untuk nominasinya apa saja ya Pak Asep apa yang akan mereka dapatkan ataupun juara 1-2-3 itu saja atau ada nominasi lain itu bisa dijelaskan ya terima kasih Mbak Bukti atas pertanyaan nanti sambil menunggu pertanyaan dari peserta Bapak-Ibu di UGSR ini prinsipnya kan pemeringkatan jadi nanti ada pemeringkatan dari diurutkan ya istilahnya dari peringkat 1 sampai yang terakhir begitu ya dan nantinya juga akan ada pemeringkatan 20 besar ya 20 besar yang harapannya nanti ada visitasi nah visitasinya itu secara online direncanakan secara online jadi Bapak-Ibu tidak kami tidak direncanakan secara langsung tapi kami mencoba untuk menggali secara online kemudian nanti akan ada terutama tiga besar ya tiga besar begitu yang utama juara satu dua tiga dan untuk harapan nanti disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing periode karena bisa jadi kebutuhannya berbeda dan sangat mungkin nanti akan ada apa ya penghargaan-penghargaan khusus begitu ya kalau kemarin rancangannya adalah semua apa namanya semua sekolah itu akan mendapatkan penghargaan sekolah hijau hijau sesuai kriteria masing-masing jadi artinya bahwa sekolah itu punya komitmen terkait dengan sekolah hijau nanti ada bintangnya berapa gitu ya bintangnya berapa nanti di lapangan juga bisa berkembang begitu ya Pak Asep betul dan akan kita saksikan di acara puncak nanti tanggal 30 November begitu ya Pak betul Pak baik Bapak Ibu apakah sudah ada yang raise hand baik Sambil menunggu jadi perlu kami sampaikan juga kami memiliki sponsorship tunggal dari awal pertama kali UGSR dilakukan yaitu dari PT Telkomsel Indonesia dan Alhamdulillah PT Telkomsel juga sudah memberikan kontribusi nyata kepada kami contohnya di tahun kemarin sudah menyumbangkan banyak sekali dana untuk para pemenang yang sudah didistribusikan juga baik silahkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya raise hand mungkin dari Provinsi Bali atau dari Provinsi Banten kami persilakan untuk link grupnya apakah sudah di-share grup WhatsApp bisa dibantu Pak Netia untuk share link grup WhatsApp mungkin kepada Bapak Ibu yang mungkin di sini sebagai guru atau staff SMP SMA sederajat dan mungkin bisa disampaikan kepada tim hijau di sekolah masing-masing atau kepala sekolah terkait link grup tersebut mungkin saja sekolah Bapak Ibu berminat mengikuti ajang ini jadi ajang ini hampir setaraf seperti UI Green Metric begitu ya Pak Aset mungkin ini sedikit tambahan Bapak Ibu ini nanti mungkin ini sudah ada link grupnya ya Bapak Ibu silahkan masuk karena mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir ini wah saya belum belum memahami betul ini saya harus harus apa namanya tanya-tanya dulu atau mau mau berkonsultasi dengan sekolah dulu gitu nanti silahkan bergabung di grup begitu atau menghubungi tadi kontak ya kontak yang tersedia begitu boleh menghubungi dulu untuk bertanya-tanya terkait dengan hal teknis ya karena kita agendakan sosialisasi itu hanya satu jam Bapak Ibu jadi nanti maksimal pukul 10 atau sebelum itu kita sudah selesai tapi prinsipnya informasi awal dari kami sudah tersampaikan dan Bapak Ibu bisa bergabung ya ini banyak sekali ini saya ini ada SMA Islam Center ini yang terakhir ya kemudian ada SMA Negeri 3 Angerang kemudian ada SMA 11 ini sudah muncul nama-namanya dan nanti Bapak Ibu bisa langsung bergabung saja seandainya nanti hari ini belum Bapak Ibu belum akan bertanya Bapak Ibu boleh bergabung dulu di grup itu dan bisa menanyakan ya secara langsung kalau ingin memahami panduannya nanti bisa diunduh panduannya di ini saya buka lagi ya supaya Bapak Ibu mungkin tadi yang terutama terutama apa namanya ini terutama terkait dengan website yang kemudian harus Bapak Ibu kunjungi ya ini seperti ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa bisa melihat panduannya dan menyumbuhnya itu masukannya silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya atau hanya sekadar nanti bergabung langsung ke grup dari atau jangan-jangan sudah masuk grup ya Bapak Ibu ya tapi saya yang belum mengetahui Baik untuk grup whatsappnya apakah sudah bergabung semua kalau tidak ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut lewat grup whatsapp maka cara ini mungkin bisa kami tutup silakan ya sudah kami berikan waktu ya Bapak Ibu untuk bergabung ke grup whatsapp yang ada di chat room sudah mungkin ada yang belum kami kirim ulang ini sambil menunggu ya Bapak Ibu saya sambil menjelaskan lagi ini waktunya masih ada sekitar 10 menit 10 menit ke depan ini sudah bergabung grup itu ini totalnya sudah ada 117 peserta ini ya 117 peserta dari peserta yang lama dan ada beberapa yang yang baru bergabung disini saya ucapkan selamat datang di grup begitu sambil ini sudah masuk ini ini mungkin jadi live masuk grup ini Bapak Ibu ya atau saya memunculkan itunya ya link-link grupnya supaya selama selama nanti 10 menit ke depan misal tidak ada pertanyaan saya link grupnya oh ini ada satu pertanyaan Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Cibadak Bu Ti monggo dipersilakan dulu silakan dari SMA Negeri 1 Cibadak Halo Bapak atau Ibu Guru ini sudah ada beberapa yang masuk ibu dari SMA Negeri 1 Cibadak bisa diperkenalkan Ibu kami persilakan Panitia mohon bisa di spotlight masih mute Ibu mohon maaf mohon izin Ibu masih mute iya iya opah gimana sudah 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 Ibu sudah Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Ayat Suhayati Ibu Ayat dari SMA Negeri 1 Cibadak di Rangkas Bitung ya silakan untuk pertanyaannya dan lain-lainnya bisa disampaikan berkaitan dengan mahasiswa baru ya maaf ini baru baru masuk oh siap perseratannya yang lebih Ujen apa aja itu ya misalnya untuk perseratan masuk ke perguruan tinggi jadi mahasiswa baru itu perseratannya misalnya kalau apa namanya apa sertifikat sertifikat apa gitu contohnya bagaimana ini Pak Asep sepertinya saya jawab dulu Bu Bekti mohon izin Bu mohon maaf ini namanya saya tadi saya lupa Bu Ayat dari SMA Negeri Cibadak mohon izin Bapak Bapak Ibu mungkin saya ulas sekilas Bapak Ibu di kegiatan hari ini kami dari tim UNES Green School Ranking itu melakukan sosialisasi berupa kegiatan yang namanya UNES Green School Ranking ini adalah kegiatan pemeringkatan sekolah hijau Bapak Ibu ya Bu Ayat ini jadi kami mengundang Bapak Ibu melalui kerjasama dengan atau dibantu oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten ini untuk bisa ikut serta nah Bapak Ibu nanti yang tadi mungkin terlambat mengikuti sosialisasi bisa bergabung di chat group Bapak Ibu di group group WhatsApp bisa dilihat di chat di chat apa namanya ini di chat Zoom sehingga nanti Bapak Ibu bisa bergabung tapi pertanyaan Bu Ayat ini tidak apa-apa Bu Ayat ini mungkin sekalian dari promosi UNES ya Bapak Ibu Bapak Ibu kalau mungkin putra-putranya ingin buliah di UNES dan sebagainya Bapak Ibu kami punya apa namanya jalur ya jalur masuk yang nanti Bapak Ibu setiap tahun itu nanti bisa dilihat di website UNES Bapak Ibu nanti disitu akan muncul website di website itu ada seleksi seleksi yang masuk dimulai dari seleksi melalui jalur rapot yang pastinya Bapak Ibu sudah ketahui melalui sekolah-sekolah itu kemudian yang kedua melalui jalur UTBK atau SPMPTN dan yang terakhir adalah jalur mandiri ya Bapak Ibu nah itu nanti bisa jadi salah satu hal yang apa namanya jalinan ya tapi mungkin tidak semua panitia memahami ya Bapak Ibu nanti kalau saya mungkin bisa sedikit menjawab terkait dengan informasi-informasi tapi prinsipnya di hari ini Bapak Ibu kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan BGSR silahkan bergabung di grup kalau memang nanti ada hal-hal yang ingin diperdalam ditanyakan kalau ada hal-hal yang sifatnya khusus terkait dengan UNES nanti barangkali juga bisa dijawab tapi mungkin tidak semua Bapak Ibu di sini memiliki apa ya kewenangan untuk menjawab nah nanti bisa kami arahkan kepada pihak-pihak terkait jadi tidak apa-apa Bapak Ibu kalau mau bergabung sekalian mengenal UNES tidak apa-apa Bapak Ibu karena kami terbuka dan sangat senang kalau seandainya ada siswa-siswa dari tempat Bapak Ibu nanti akhirnya akan kuliah di UNES di Universitas Negeri Semarang di Kota Semarang Jawa Tengah begitu Bu Ayat mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan Bu Ayat mungkin menambahkan Pak Asep silahkan Bu Ayat jadi kebetulan saya bekerja di Universitas Negeri Semarang bagian layanan terpadu yang juga mengurusi terkait pendaftaran mahasiswa baru jadi untuk info lengkap seluruhnya itu ada di laman kami laman penerimaan .UNES .AC .ID di sana betul ada tiga jalur SNMPTN jalur rapot SPMPTN tes UTBK dan juga satu seleksi mandiri di seleksi mandiri kami pun ada beberapa jalur ada seleksi mandiri prestasi yang mempunyai prestasi-prestasi mungkin bagi seluruh siswa Bapak Ibu yang punya prestasi minimal tingkat kabupaten silahkan boleh mendaftar bahkan kalau tingkat provinsi sangat kami sarankan untuk mendaftar seperti itu kemudian ada juga jalur kelas internasional PGSD unggulan dan juga jalur seleksi mandiri reguler semuanya ada di laman penerimaan .UNES .AC .ID seperti itu terima kasih Ibu itu ada lagi satu itu Pak Salman bisa dibantu spotlight untuk Panitia baik suara saya terdengar Bapak Ibu terdengar saya offline oh baik offline ya Bapak tidak Bapak yang mengawas juga baik mungkin jadi yang mau saya tanyakan yang saya mau tanyakan kaitannya dengan mungkin sekolah saya jika ingin bergabung walaupun mungkin masih belum punya modal modal dasar saya mau tanyakan kaitannya dengan modal dasar sekolah ini kalau mau bergabung UGSR 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 itu apa aja Pak karena ya tadi saya bilang mungkin kaitannya dengan sekolah saya ini masih belum punya modal kaitannya dengan ya tadi Green ya mungkin Green Schoolnya masih belum belum berkembang dengan baik terima kasih Pak Salman ini pertanyaan yang menarik betul Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan begini Bapak Ibu jadi kami apa namanya saya akan betul sekolah-sekolah itu sangat bervariasi kondisinya tapi kami itu ingin mengajak komitmen sekolah Bapak Ibu karena yang namanya sekolah hijau itu ternyata itu bukan hanya pohon-pohonnya yang banyak Bapak Ibu ya tapi ada komitmen komitmen lain yang nantinya akan menjadi salah satu hal yang yang mengukur itu begitu misalnya bisa jadi di sekolahnya Pak Salman ini mohon maaf ya ini contoh saja ya di sekolah di Juwana di Parti Jawa Tengah itu ada sekolah yang airnya itu sulit Bapak Ibu jadi untuk mendapatkan air bersih itu sulit akhirnya sekolah tersebut itu punya inisiasi untuk menyuling air sungai untuk menjadi air yang dikelola untuk didistribusikan di apa namanya di sekolah nah ini jadi komitmen yang luar biasa Bapak Ibu jadi ada kehasan dari sekolah-sekolah itu kalau modal dasarnya Bapak Ibu adalah saya di tahun ini mungkin belum belum maksimal dalam pencapaian karena memang baru tahu dan waktunya kurang lebih satu bulan ke depan ya apapun yang mungkin sudah diusahakan atau sudah ada jadi tidak tidak mengada-ada dulu ya Bapak Ibu tapi yang sudah ada dicoba disampaikan ke kami nanti disitulah akan ada istilahnya peringkat ya Bapak Ibu oh ternyata kami untuk komitmen di dalam pengolahan sampah masih kurang ya padahal kami mampu misalnya begitu anak-anak juga bisa diajak untuk ikut serta misalnya begitu oh itu yang pertama terkait dengan sampah terus transportasi wah ternyata disini juga apa namanya kami tidak mengurangi penggunaan sepeda motor terutama yang SMA ya kalau SMP kan banyak yang memang tidak tidak menggunakan kendaraan begitu atau mungkin komitmen dalam pendidikan ini sosialisasi tentang lingkungan hidup tentang pola sampah itu ternyata dan dan itu harapannya Bapak Ibu akan berdampak ke aspek lain Bapak Ibu jadi kami itu sebenarnya mendorong supaya Bapak Ibu nanti ke depan wah jadi nanti meningkatkan adiliatanya misal yang sekolah adiliata kalau yang tidak minimal begini Bapak Ibu ini mungkin sisi ideal Bapak Ibu kami kami mencoba juga bicara sisi ideal bahwa kita hidup di bumi itu kan untuk selamanya ya Bapak Ibu kalau kalau kita apa namanya tidak menjaga bumi terus bagaimana kemudian kehidupan anak-anak kita apa keturunan kita masa depan berikutnya dan sebagainya sehingga sekolah kampus itu juga memiliki peran Bapak Ibu dalam penanaman nilai-nilai lingkungan konservasi dan penerapan lingkungan yang hijau juga jadi modalnya apa mendaftar Bapak Ibu mendaftar mestinya ada sekolahnya Bapak Ibu maksudnya ini apa namanya kok saya bilangnya salah ini apa namanya ada kalau identitas sekolah itu ya ada nama sekolah apa namanya nomor sekolah itu ya NIS apa NISN itu ya nomor NPSN NPSN ya gitu ya kemudian identitas lain yang nantinya pasti untuk digunakan untuk email ya email sekolah dan sebagainya nanti selanjutnya ada petunjuk untuk pengisian dan pengisian itu bisa dilakukan kapan saja sampai tanggal tadi 26 Oktober tahun 2022 begitu Bapak Ibu Pak Pak Salman ya untuk yang tadi bertanya dan Bapak Ibu bisa bergabung di chat ini masih ada link chatnya ini coba saya munculkan lagi chatnya supaya berkali-kali ini ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu yang tadi ada yang baru tiba-tiba bergabung begitu ya ini saya saya kemudian ini ada pertanyaan Bapak mohon maaf ingin bertanya bagaimana caranya mendaftar Bapak Ibu nanti bisa masuk ke link group kemudian nanti dari tim panitia akan nge-share panduan atau Bapak Ibu bisa masuk ke website mohon maaf saya share lagi ya website kalau ini Bapak Ibu kalau ingin bertanya teknis bisa join group WA kemudian bisa kontak ke panitia nomernya itu terus kalau ingin langsung melihat websitenya bisa dilihat di website berikut nah ini gsr.unes.ac.id nanti disitu akan ada petunjuknya nah seandainya Bapak Ibu kok masih bingung bisa bisa sharing gitu ya Bapak Ibu boleh info untuk link YouTube-nya karena saya telat 10 menit ini nanti Bu Halimatus Sa'diah ya nanti bisa WA ke panitian Bapak Ibu ya kalau ini saya tidak bisa mengakses ini kebetulan saya tidak bisa mengakses sebentar sebentar baik baik Bapak Ibu ini informasi dari panitia nanti untuk apa recording-nya recording-nya nanti akan dikirim ke grup Bapak Ibu jadi silahkan Bapak Ibu bisa masuk ke grup yang tadi mungkin terlambat begitu bisa masuk grup nanti link recording dan li-youtubenya akan dikirim ke grup tersebut selanjutnya ada lagi itu Bu Bekti Mbak Bekti silahkan ada yang lain Bu Sarifa dari SMA N1 Cirwas Banten Bapak-Bapak Ibu mohon maaf bisa dibantu Pak saya melihat layar depan ini Bapak saya tidak ditampilkan wajah Ibu mohon maaf Ibu silahkan saya dari saya perkenalkan dulu Bu nama saya Padli dari SMA Cirwas Serang Kabupaten Kabupaten Serang Banten ya Bu ya terkait dengan adiwiata sebetulnya di SMA Cirwas sendiri sudah ada kegiatan untuk pengumpulan sampah tapi di kita masih ada pihak ketiga ya Bu ya untuk pemrosesannya nah yang saya tanyakan apakah ketika nanti kalau memang di SMA Cirwas ini akan dilaksanakan tentang pemrosesannya nah dari sisi peralatan ataupun yang lainnya bisa disupport atau seperti apa Bu baik silahkan Pak Asep Mungkin Pak Asep Bapak Ibu Pak Pak Sarif Sarifat Pak Sarifat ini saya sampaikan bahwa saya ulangi lagi mungkin sekilas kegiatan ini adalah merupakan kegiatan pemeringkatan Bapak Ibu yang harapannya Bapak Ibu ikut serta dalam kegiatan ini untuk berkomitmen bersama Bapak Ibu misalnya kami bukan penyedia Bapak Ibu mohon maaf penyedia untuk mensupport misal peralatan dan sebagainya bukan karena bukan fasilitator ke arah sana tapi kami berharap Bapak Ibu kita semua maksudnya ikut serta dalam melestara lingkungan aspeknya banyak salah satunya memang pengolahan sampah Bapak Ibu pengolahan sampah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya kalau sekolah itu mungkin tidak mampu mengolah sendiri atau karena sampahnya cukup besar bisa memang bisa dikelola oleh pihak ketiga dan sebagainya atau mungkin pengolahan sampah itu justru dijadikan sebagai sarana pembelajaran siswa sehingga ada pengolahan sampah bentuk pengolahan sampah ini tentu saja disesuaikan dengan apa yang namanya kebutuhan kemudian anggaran masing-masing Bapak Ibu jadi kami itu hanya mengukur komitmen kadangkala ada sekolah yang punya komitmen tinggi kemudian mengadakan ya mengadakan peralatan ada juga yang merasa bahwa itu bukan aspek utama sehingga menggunakan alat-alat yang seadanya tapi komitmennya tinggi untuk mengolah sampah sehingga sampah-sampah plastik itu dikurangi atau mungkin yang sudah terlanjur ada itu bisa dikelola untuk menjadi sesuatu yang sifatnya tidak sekadar dibuang ya tapi bisa secara ekonomis atau mungkin bisa dibuat kerajinan-kerajinan atau mungkin sampah-sampah daun yang diolah sebagai sarana untuk pembelajaran atau diolah oleh pihak sekolah untuk menjadi kompos itu Pak Sarifat mungkin kalau ada mis dalam penyampaian mohon maaf ya Pak Sarifat prinsipnya kami menyampaikan itu tapi kalau ingin misalnya belajar ya nanti kan kita sama-sama sharing sebenarnya Pak kami itu sama-sama sharing jadi begini kalau apakah itu UNES itu lebih baik dari sekolah-sekolah belum tentu Bapak Ibu jadi bisa jadi sekolah-sekolah itu ada yang memiliki sesuatu yang tidak kami miliki seperti yang tadi saya ceritakan tadi ada sekolah yang bisa mengolah air begitu ya mengolah air dari sungai kemudian bisa dimanfaatkan begitu kami juga memiliki hal-hal lain yang mungkin nanti bisa kita sharing bersama kita berbagi bahkan bukan hanya dari kami kalau yang tahun kemarin itu jujur sharingnya antar sekolah Bapak Ibu jadi sekolah yang punya keunggulan bisa sharing oh di tempat kami ada ini ada ini caranya begini begitu sehingga saling saling belajar Bapak Ibu terkait dengan terutama ya terutama terkait dengan pengolahan ini begitu Pak saya rifat siap Pak terima kasih cukup sepertinya Bapak Ibu Bapak Ibu dan Panitia ini jangan langsung ditutup Bapak Ibu dan Panitia maksudnya Panitia terutama nanti kalau ada yang masuk silahkan disertakan aja sambil di chat-chat aja link-link link-link grupnya barangkali kalau peserta yang sudah ingin keluar saya rasa diperbolehkan begitu nanti setelah ini tapi yang belum barangkali belum melihat chat-chatnya bisa bisa dilihat begitu ya bisa dilihat dan ditunggu sampai mungkin 30 menit ke depan G Panitia supaya ada kesempatan untuk melihat chat itu begitu sehingga bisa bergabung barangkali ada yang tadi belum bergabung tapi untuk sosialisasinya mungkin dicukupkan saja tadi apa yang saya sampaikan dan nanti mohon link link apa namanya link youtube-nya akan di-share di grup ya Bapak Ibu ya tadi Panitia menjanjikan di grup supaya nanti yang tadi terlambat entah 10 menit 20 menit bahkan mungkin dari awal tiba-tiba masuk di akhir tiba-tiba lihat sudah tanya-jawab nanti bisa melihat di proses tanya-jawab itu jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup nanti di grup yang sudah tersedia dan harapannya harapan besar sekali lagi Bapak Ibu bisa masuk grup dan bisa mengikuti kegiatan UGSR yang nanti diselenggarakan serangkaian dalam tahun dari saya sebagai pemateri atau tim pemateri karena ada tiga dan kali ini saya yang menyampaikan mohon maaf yang sebesarnya kalau ada hal yang kurang di dalam proses penyampaian dan ada yang miss dalam pemahaman mohon dimaafkan dan nanti kita lanjutkan dalam diskusi di dalam grup terima kasih dari saya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Bapak Asif jadi perlu kami sampai kembali Bapak Ibu yang kami hormati bahwa ajang ini merupakan ajang pemeringkatan pemeringkatan sekolah tingkat nasional jadi kami mengharapkan sekali sekolah Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini sebagai media pengakuan terhadap komitmen keberlanjutan lingkungan di sekolah Bapak Ibu baik demikianlah serangkaian acara sosialisasi hari ini sampai jumpa kembali di acara puncak UNES Green School Ranking tahun 2022 tanggal 30 November dan sekena panitia mohon undur diri selamat pagi salam wassalamualaikum wr. wb sampai jumpa Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya kami bersilakan juga bagi yang belum join grup whatsapp silakan untuk join grup selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Isu lingkungan masih menjadi sorotan di tingkat nasional maupun global. Bertamanya penduduk dunia berpengaruh pada kelestarian lingkungan. Namun, kita tidak bisa hanya diam. Ini menjadi tantangan kita bersama. Pentingnya kelestarian lingkungan mendorong Universitas Negeri Semarang untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam agar terus lestari. Sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional, UNES menegukan diri menjadi perguruan tinggi yang secara aktif, melakukan upaya konservasi sumber daya alam, lingkungan, seni dan budaya, serta nilai dan karakter. Lahir dari kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, UNES, Megagas UNES Green School Ranking, UGSR, Pemeringkatan Sekolah Hijau, versi UNES tingkat nasional. Inilah perobosan Universitas Negeri Semarang dalam mengimplementasikan nilai-nilai konservasi dan membumikan pelestarian arus utama kebijakan pendidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! menciptakan melodi tenangkan hati menemani tapak kecil dalam menapai mimpi disinilah ku berada tempat masyarakat rendah aku dan semua mimpi jiwa muda berprestasi melahirkan nilai yang agung aku dan semua mimpi jiwa muda berprestasi dan ku harap barisan unggung disinilah ku berada di tempat masyarakat rendah selamat datang di Universitas Negeri Semarang kampus berawasan konservasi reputasi internasional mencetak generasi unggul cerdas berkarakter UNES adalah rumah ilmu pengembang peradaban yang dikelola dengan standar reputasi internasional bersama UNES kita tunjukkan kepada dunia pendidikan Indonesia yang bermutu aku dan semua mimpi jiwa muda berprestasi cari insan berbudaya aku dan semua mimpi jiwa muda berprestasi semangat dan terus berkarya rumah 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 dari aku rumah 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 Terima kasih.